Wisata edukasi yang dikemas secara apik menambah daya tarik DTW Pantai Pandawa. Wisata unik ini kini bahkan menjadi incaran para mahasiswa hingga beberapa pemda dari berbagai daerah di Indonesia. Karena selain bisa berlibur, mereka juga ingin mengetahui manajemen pengembangan tata kelola DTW Pantai Pandawa hingga terkenal sampai saat ini. Seperti Kamis 21 Oktober 2021, ratusan mahasiswa IAIN Kudus didampingi sejumlah dosen menyambangi DTW Pantai Pandawa dalam program wisata edukasi. Kemajuan pengelolaan yang dilakukan manajemen DTW Pandawa Kutu ini dikemas menjadi daya tarik wisata edukasi yang kian hari semakin diminati. Salah seorang dekan IAIN Kudus yang rombongan wisata tersebut Supriyadi memaparkan, pihaknya tertarik datang ke DTW Pandawa setelah mendapat banyak informasi tentang keberhasilan pengelolaan objek wisata Pantai Pandawa. Karenanya kehadiran mereka bersama para mahasiswa untuk datang menggali informasi dan sharing tentang manajemen dan pengelolaan DTW Pantai Pandawa. Dengan harapan para mahasiswa yang ikut wisata edukasi ini bisa mendapatkan hal positif tentang bagaimana tata kelola dan manajemen yang diterapkan DTW Pantai Pandawa hingga bisa berkembang maju beserta unit-unit usaha yang dimiliki. Keberhasilan manajemen pengelolaan Pantai Pandawa ini diharapkan bisa diserap oleh para mahasiswa selaku generasi penerus bangsa. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pantai Pandawa Wayan Duarte mengakui kalau program wisata edukasi semakin diminati. Sebenarnya mahasiswa IAIN Kudus yang berkunjung ke Pantai Pandawa sebanyak 700 orang. Namun karena situasi pandemi yang ikut dalam wisata edukasi tersebut sebanyak 200 orang. Dalam paparannya Duarte lebih menekankan pada seperti apa pengembangan destinasi ini secara berkelanjutan. Selain memaparkan awal pengembangan DTW Pantai Pandawa, dia juga menjelaskan tentang konsep pengembangan yang telah dirancang. Dimana dibagi dalam 4 zona dengan rancangan bangsa pasar yang sangat jelas. Termasuk pembangunan beach club bertaraf internasional dengan pasar wisatawan asing. Duarte juga menjelaskan tentang regulasi yang menjadi dasar pengembangan kawasan pesisir. Baik itu awik-awik, perbub, pergub, serta undang-undang maupun aturan lainnya. Di sisi lain, sambung dia pihaknya juga melibatkan investor luar, namun dalam bentuk kerjasama kapital dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan desa adat. Hal ini sebagai upaya menjaga kearifan lokal dengan konsep ekonomi kerakyatan. Intinya DTW Pandawa ini adalah milik masyarakat desa kutuh dan dikelola oleh masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bendesa Adat Kutuh Nyoman Mesir menjelaskan bagaimana menata kawasan desa kutuh yang tadinya masyarakatnya miskin menjadi bebas kakak miskin. Selain bekerja keras, hal ini bisa terwujud berkat komitmen bersama semua komponen masyarakat di desa adat kutuh. Di mana awalnya, hanya dengan tekat yang kuat, pihaknya mengubah tebing yang tandus menjadi sebuah objek wisata. Diakuinya, pertama merintis tidak mudah karena tanpa modal, hanya berbekal tekat. Namun dengan semangat kebersamaan, akhirnya impian menjadikan tebing curam pantai Pandawa sebagai DTW andalan kini bisa terwujud. Hal lain juga tidak terlepas dari sinergi antara desa adat dan desa dinas, serta dukungan masyarakat setempat. Direktur Bumda Desa Adat Kutuh Nilo Hepi Wiradani memaparkan akan keberadaan lembaga yang dipimpinnya kaitannya dengan pengembangan DTW Pandawa. Dia juga menceritakan bagaimana pihaknya berusaha bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dengan tadinya penghasilan belasan miliar saat sebelum pandemi, yang akhirnya turun drastis hingga 3 miliar, sehingga memaksanya melakukan beberapa efesiensi dan restrukturisasi unit usaha dari sembilan menjadi empat. Yakni unit pantai Pandawa, gunung payung culture park, paragliding, serta unit barang dan jasa. Seiring menurutnya kasus dan Bali masuk PPKM level 3 hingga sekarang level 2, kunjungan ke pantai Pandawa mulai ada. Kini kunjungan sudah kembali menggeliat, di mana untuk akhir pekan mencapai 2.000 orang per hari. Selain memaparkan manajemen BUMDA serta pengelolaan unit yang ada, HEPI juga menjabarkan berbagai daya tarik yang dimiliki DTW Pantai Pandawa. Program wisata edukasi ini mendapat sambutan antusias peserta, di mana beberapa pertanyaan dilontarkan dalam seksi diskusi yang disiapkan moderator. Tim Liputan Bali Week News melaporkan. Tim Lip Mun Inspirma Tim Lipan Bali Week News Tim Lipan Bali Week News Tim Lipan Bali Week הד